Tribuner sebuah mobil senia terbakar di Ruwastel, Semarang, Solo, tepatnya km 440, Bawen, Kabupaten Semarang, jadi pada Senin 29 Juli 2024 sekira pukul 21 lebih 56 WIB. Tampak mobil berjenis MPV tersebut hangus hingga hanya tersisa rangka besi. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukojo, mengatakan bahwa penyebab kebakaran diduga karena arus pendek listrik dari bagian mesin. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatang. Reza, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Baik Rekan Adila, terima kasih kali ini yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang yaitu ada kebakaran yang melanda sebuah mobil senia yang ditumpangi atau diisi oleh satu keluarga yang berisi enam orang kedumpang dan satu sopir dari salah tiga menuju ke Kota Semarang. Selama perjalanan sampai ke daerah Tuntang, sopir merasa ada asap yang keluar dari kap mesin bagian depan dan setelah terus digunakan untuk mengaju, asap mulai bertambah dan ada muncul persikan api yang sampai ke dashboard bagian depannya. Setelah dipakai menanjak, tiba di kilometer 440 di wilayah Bawen, tiba-tiba muncul api ya. Hingga akhirnya api semakin membesar, seluruh penumpang kemudian menarikan diri ya, mobil tersebut juga sempat mundur dan menabrak media jalan hingga akhirnya seluruh bagian mobil tersebut terbakar ya, hanya menyisakan rangka besi saja. Dan setelah itu pemadam kebakaran dari pos Ambarawa menuju ke lokasi dan hampir menjelang tengah malam, mobil tersebut berada dipadamkan. Untuk menanggapi kejadian tersebut, Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, Anang Sukojo, mengimbau bagi para pengemudi mobil atau pemilik mobil sediakan minimal satu apar ya, atau alat pemadam api ringan yang dibawa di dalam mobil untuk berjaga-jaga atau sebagai penanganan pertama di saat munculnya percikan api atau potensi kebakaran yang bisa membuat mobil kangus atau ludes ya, sehingga saat percikan api di dalam mesin ataupun di bagian mobil bisa ditangani sejak awal. Untuk penyebab kebakaran sendiri dari mobil yang terjadi kemarin itu korsleting listrik atau arus pendek. Begitu yang bisa disampaikan. Andila, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribun Orus, perutuan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Satpol PP dan Dangkar Kabupaten Semarang, Anang Sukojo. Berikut untuk ketanyaan. Ketol KM40 seperti apa sih Pak? Lagi malam setelah mengembangkan informasi anggota dari Pesubu Utang Karambarawa siwa 6 orang dengan 1 unit rangsus dan tentunya dengan apar yang ada langsung menuju lokasi dan 6-2 bisa ditangani dengan baik boleh ditangani. Kira-kira penyebabnya apa sih kalau mobil ketol? Kalau di data itu informasi dari anggota kami yang dilakukan itu karena konfetting. Konfetting, ya kalau konfetting kan kelistrikan ya, mas kita nggak bisa mencahati kejadiannya kapan. Tapi yang jelas, setelah itu informasi kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.